Nah, rotasinya benar-benar baik banget dari teman-teman Alter Ego. Karena menarik sih, ke Alter Ego karena mereka punya 4 dan 1. Mereka pasti selalu berjalan. Itu sebenarnya, tadi toplay-nya dibiarkan farming dulu. Si siapa? Newt-nya masih ada space loh tadi untuk farming. Iya. Tapi ternyata untuk ketika mereka jalan dengan 4 pemain, ini selalu bisa memberikan impact juga. Ya, sebenarnya banget. Disuka lihat. Iya banget. 4 hero lagi benar-benar. Itu final body keluarkan hanya untuk mengubahkan Federer Astrac pop-up. Tapi yuk melihat adanya Federer Astrac langsung masuk. Buka jarak Federer Astrac di pop-up tapi tetap gigih. Mencoba untuk melakukan menumbangkan seorang crit. Gak bisa hanya itu yang bisa kita lihat. Satu hero ada itu melalui Rigo akhirnya harus tumbangkan Clara bahkan. Tadinya benar-benar bisa memberikan damage. Dan juga diberikan damage yang sakit sekali oleh seorang lain slot. Harus mundur terlebih dahulu. Benar-benar. Itu baksinya gak tambah jauh ya, tambah deket. Iya, dideketin loh. Di TPL. Benar-benar dia tunggu sampai skill 1-nya cooldown-nya habis. Buat nge-stun lagi karena parsianya. Emang yang dijerp parsianya-parsian aja sih. Damage dealt yang besar banget. Selain lain slot dan punya jarak ya itu dia. Benar-benar dihentikan. Entah dari Yoxe atau mungkin nantinya bakal dari Razel nih. Dari Elise ya. Yang bakal masuk arah seorang pars ya. Benar-benar banget. Siap kali ada team fight. Teman-teman Alter Ego benar-benar langsung datang. Langsung bisa sehingga memberikan follow up. Ini baik sekali teman-teman Alter Ego X. Bahkan damage yang dihasilkan oleh teman-teman Kings Esports gak bisa menghabisi beberapa hero dari teman-teman Alter Ego X. Benar-benar udah tebel banget. Benar-benar bisa men-sustain damage-nya yang masuk. Bahkan Yox-nya. Dari tadi mengarah seorang crit-nya ketika crit mencoba untuk melakukan favorite ace trick. Mencoba untuk masuk ke area objektif tarut di arah mid lane-nya. Dan itu dia. Mid lane-nya udah berhasil tumbangkan. Tersisa ingin lebih tertarut saja kali ini untuk teman-teman Kings Esports. Oke menuju ke arah Lord mungkin disini. Dari anak-anak Alter Ego X dan bahkan Razel-nya yang mencoba untuk membuka vision. Plus memberikan distraction juga ke arah anak-anak Kings. Dan harusnya ini aman banget ya dari Retrie juga. Walaupun masih di bawah mid 12 tapi mereka udah dapetin Lord-nya terlebih dahulu. Razel dapetin. Oh gak. Aku pikir tadi sempet dapet purple buff. Datang gak? Yes. Tapi ya dari Alter Ego-nya sih bener-bener ya mereka udah dapetin semuanya. Tadi aku kira-nya ya. Dapet ternyata om. Dapet ya dia ya? Abis tuh berarti. Iya gak sih? Tuh dia ngambil purple buff-nya si anak AE. Si Clara. Iya berarti pake. Tapi udah abis tadi 15 detik. Kayaknya pas banget pas masuk ke kamera dia. Dan dikasih ke arah Alice. Oke. Dua-duanya dapet tadi ya. Suaranya seger. Seger. Tuh kan ada purple sekarang diambil. Dan Lord-nya udah mulai berjuang di area top lane-nya. Di situ udah-udah-udah mancur juga. Mengarang orang Razel-nya. Tapi Razel-nya bener-bener tebol banget. Masih bisa sustain. Bahkan Yokes-nya bener-bener masuk. Bener-bener menggagalkan FWD. Asteri di kolok seorang crit. Bahkan Lord-nya udah mulai masuk. Alec to Penalbo dikeluarkan hanya untuk mencoba untuk memutus pergerakan dari teman Alter Ego. Tapi sayang sekali harus ditumbangkan di sini Lord-nya. Udah mulai masuk karena baseline dari teman Alter Ego. Ternyata pekil bahkan. Miniac. Miniac. Berhasil diamankan. Dan itu dia crit-nya. Akan gak dapet Savage. Di situ kita lihat lara. Unstoppable. Dan ternyata di steal. Dan ini dia game yang ketiga. Alter Ego X berhasil mengamankan poin kemenangan di game kali ini. Dielus kepala aja sama Ars. Minta maaf juga ngegagalin Savage. Karena kalau terlalu dive takutnya ngeblunder yang penting mereka menang. Dan ini dia 2-1 untuk anak-anak Alter Ego X. Yes. 2-1. Tertinggal 0-1 dibalikin akhirnya dan berhasil untuk menang. Match tersebut ini membuat posisi dari Kings Esports semakin terpuruk lagi nanti di kelas semuanya. Iya nih. Agak-agak deg-deg ser ya. Bisa disusul sama Bigi Thorne Bravo juga mungkin. Betul. Bigi Thorne Bravo yang paling deket kan. Iya paling deket kan bisa jadi ya. Walaupun sebenarnya sudah posisi aman. Di 10 tapi ya balik lagi. Alter Ego yang justru mau nambah poinnya kan semakin deket juga. Kalau misalkan mereka pengen dapetin top 2. Oke ini baru matchnya pertama. Luar biasa sudah disajikan dengan 3 game. Dengan kemeriahan-kemeriahan. Kemerian-kemeriahan yang terjadi. Iya benar banget. Itu kalau bisa kayak pake konfeti sepulat. Ini tahas-tahas tuh. Itu ya Allah. Alter Ego bahasnya rusuh banget sih. Rusuh banget sih di game ketiga. Rusuh banget. Dia berempat loh terus terus. Gue jadi kangen ulang tahun di meriahin kayak gitu. Kamu masih gak ngerasain gak? Enggak. Enggak sempet ngerahin. Maksudnya kayak terakhir tuh SD kah? Eh terakhir SD kayaknya. SD ya? Ya aku juga ingin. Bayangkan lu lagi pokok 1. Jangan laminin. Halo! Lagi jalan sepulatnya. Berempat loh. Langsung berapa. Ayo kita ikut ramai-ramai. Ikut. Ya Allah. Oke itu dia tadi untuk 3 game yang luar biasa. Dan bahkan kita akan juga melihat. Untuk post matchnya. Item-itemnya sudah di build oleh kedua tim. Apa saja ini dia. Dan dengan segala kemeriahannya alter ego. Dengan item-item mereka. Ars sih. Ars bisa nanganin ya ternyata. Iya loh. 1v1 lawan Us. Lawan Us. Us family ya. Us family sama satu di kepala keluarganya ya. Bener. Ada Uranus dari violence yang memang terkena pressure. Dari awal oleh Ars. Ada Death to Blade. Oh Death to Blade. Makanya apakah kita butuh anti-region yang baru gitu loh. Karena cuma dua. Itulah mungkin sebabnya kenapa sekarang banyak juga. Raffaella lah. Angel lah lah. Karena gak ada cabang yang lain kan. Dari segi item. Ah cabang yang lain. Deadly Blade ya dong. Cabang lain. Percabangan item yang lain. Oh percabangan.